Halo semua, selamat datang di channel RTVCL & VATS. Pada video kali ini, kita membahas tentang koefisien korelasi dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam software SPSS. Apa itu koefisien korelasi? Berikut ini definisi dan penjelasannya. Kita akan memulainya dari analisis korelasi. Ketika kita mempelajari hubungan antara dua variable berskala interval atau rasio, kita sering memulainya dengan diagram pencar. Prosedur ini menyediakan gambaran visual mengenai hubungan antara variable. Langkah berikutnya adalah menghitung koefisien korelasi. Koefisien korelasi menghasilkan ukuran kuantitatif dari kekuatan hubungan antara dua variable. Secara garis besar, analisis korelasi adalah sekelompok teknik untuk mengukur hubungan antara dua variable. Koefisien korelasi ditemukan oleh Carl Persen pada tahun 1900. Koefisien korelasi menggambarkan kekuatan hubungan antara dua variable berskala internal atau rasio. Dilambangkan R yang sering disebut sebagai R persen dan sebagai koefisien korelasi hasil kali waktu persen. Koefisien korelasi dapat mengaksumsikan nilai apapun dari min 1,00 hingga plus 1,00 berturut-turut. Koefisien korelasi sebesar min 1,00 menunjukkan korelasi sempurna. Dalam pengertian lainnya, kekuatan hubungan antara variable dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variable. Dalam konteks teknis analisis, korelasi kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan di antara dua variable yang juga memiliki sifat kuantitatif dari variable biasa disebut berkorelasi. Bila perubahan pada variable yang lain ke arah yang sama, korelasi positif atau berlawan korelasi negatif secara teratur, macam-macam nilai koefisien korelasi. 1. Matrix koefisien korelasi 2. Rentang nilai koefisien korelasi 3. Korelasi data positif 4. Korelasi data negatif Interpretasi koefisien korelasi Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut 0,00-0,199 sama dengan korelasi sangat rendah 0,20-0,399 sama dengan korelasi rendah 0,40-0,599 sama dengan korelasi sedang 0,60-0,799 sama dengan korelasi kuat 0,80-1,000 sama dengan korelasi sangat kuat Berikut ini adalah rumus koefisien korelasi Ada begitu banyak rumus yang bisa digunakan dalam menentukan tingkat hubungan antar variable Namun dalam hal ini akan dibahas teknik koefisien korelasi persen atau produk moment koefisien of correlation yang diperkenalkan oleh Francis Galton Korelasi persen menjadi metode yang paling umum dan mudah digunakan tanpa harus memodifikasi data Keratan hubungan kedua variable di dalamnya ditunjukkan dengan skala data interval atau rasio Ada pun perhitungan diperoleh dengan membagi covariance kedua variable dengan perkalian simpangan bakunya Sebagaimana diuraikan dengan rumus sebagai berikut Dapat kita lihat bersama rumus dalam pengerjaan koefisien korelasi Dengan keterangan, korelas n mewakili jumlah titik pasangan X, Y X mewakili nilai variable X Y mewakili nilai variable Y Dalam persamaan garis linear Variable X bisa disebut dengan variable bebas Yaitu variable yang digunakan untuk memprediksi variable Y Sementara variable Y disebut dengan variable tak bebas Yaitu variable yang nilainya diprediksi atau ditentukan oleh nilai variable X Namun perlu diperhatikan bahwa hasil koefisien korelasi hanya bisa digunakan sebagai indikasi awal Dan dalam analisis artinya nilai korelasi tidak bisa menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara variable X dan Y Yang diperhitungkan Begitupun dalam analisis hubungan X dan Y Ini perlu didasari hubungan yang logis antara kedua variable Kita masuk pada contoh penyelesaian masalah menggunakan koefisien korelasi Pada penyelesaian koefisien korelasi ini Saya akan mengambil data dari Badan Pusat Statistik Indonesia Yaitu data terkait sosial dan keperundukan dengan indikantor Data yaitu dimensi kepuasan hidup dan dimensi makna hidup Dimana kepuasan hidup adalah variable X dan makna hidup adalah variable Y Dengan partisipasi responden sebanyak 35 Pada data ini akan dilihat pengaruh kepuasan hidup terhadap makna hidup Dari setiap daerah, asal, atau provinsi dengan penyelesaian koefisien korelasi Dalam mengelola dan menganalisis data ini Saya menggunakan aplikasi SPSS Atau Statistical Program for Social Science Dengan SPSS, kita dapat menguat laporan berbentuk tabulasi Chart, atau grafik, plot, atau diagram dari berbagai distribusi Statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Bahwa kita perlu mengetahui pentingnya Menganalisis data dengan melakukan Analisis korelasi atau koefisien korelasi Berikut ini merupakan penyelesaian dari permasalahan pada data sosial dan keperundukan Data yang sudah didownload dalam bentuk file Excel Tampilannya seperti ini Ini merupakan data dimensi kepuasan hidup Dengan variable X1 sampai X10 Dan variable X sebagai total kepuasan hidup dari 35 respondent Total kepuasan hidup sama dengan variable X Variable X ini akan dianalisis lebih lanjut dengan aplikasi SPSS Untuk variable Y-nya merupakan makna hidup Jadi, total makna hidup sama dengan variable Y Data variable Y juga didownload dari Badan Pusat Statistik Indonesia Yang ditampilkan dalam tabel berikut Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS Berikut ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS Dari data yang sudah ada tadi Akan dilakukan uji koefisien korelasi Kopikan total data variable X pada view di SPSS Tampilan data dapat dilihat seperti ini Merupakan total data variable X Selanjutnya, untuk variable Y Lakukan hal yang sama seperti variable X Setelah itu, klik pada bagian variable view Akan muncul tampilan sebagai berikut Perhatikan pada variable X Kita akan berikan label yaitu kepuasan hidup Dengan measure-nya adalah scale Pada variable Y Kita berikan label yaitu makna hidup dengan measure scale Selanjutnya, kita lakukan uji korelasi Dengan klik pada bagian analisis Pilih correlate Klik pada bagian bevraight Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut Pada tampilan bevraight correlation Pilih kepuasan hidup X dan makna hidup Y Pindahkan ke bagian variable Dengan mengklik panah arah variable Setelah variable terisi Pada bagian koefisien korelasi Centang bagian percent Dan untuk test of signifikannya Pilih yang to tailored Jika sudah klik OK Sehingga pada bagian output Akan ditampilkan hasil sebagai berikut Ini merupakan hasil output Dari uji koefisien korelasi Terdapat deskripsi statistik Dimana menjelaskan tentang variable X Kepuasan hidup Dan variable Y makna hidup Dengan rata-rata atau min Yaitu 76,15 Untuk kepuasan hidup Dan 74,28 Untuk makna hidup Pada tabel korelasi Diperoleh hasil Untuk variable X Adalah kepuasan hidup Dan Y Adalah makna hidup Dengan N sama dengan 35 Dan Persen korelasinya Sebesar 0,955 Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Bahwa dalam Koefisien korelasi Kita harus Interpretasi korelasinya Sesuai dengan tabel yang Saya perlihatkan tadi Yaitu Nilai 0,00 Kurang 0,199 Sama dengan Korelasi sangat rendah 0,20 Kurang 0,399 Sama dengan korelasi rendah 0,40 Kurang 0,599 Sama dengan korelasi sedang 0,60 Sama dengan 0,799 Sama dengan korelasi kuat 0,80 Kurang 1,000 Korelasi sangat kuat Pada hasil Koefisien korelasi Yang telah dilakukan Maka Diperoleh hasil 0,955 Yang artinya Korelasi sangat kuat Dimana hasil menunjukkan Bahwa pengaruh kepuasan hidup Terhadap makna hidup Hasilnya sangat kuat Atau Pengaruhnya sangat kuat Sekian penjelasan saya Mengenai Bagaimana menganalisis data Dengan uji koefisien korelasi Di dalam aplikasi SPSS Semoga dapat Bermanfaat Dan bisa menambah ilmu bagi Sekalian Jika kamu memiliki pertanyaan Saran Dan tanggapan Silahkan menggunakan kolom komentar Untuk memberikan tanggapan tersebut Jika kamu suka dengan video ini Jangan lupa like Dan share ke teman-teman kamu ya Satu kalimat Untuk menutup video ini Jangan biarkan Ucapan orang lain Menjatuhkan mimpimu Bungkam mulut mereka Dengan prestasinya Sampai jumpa Di konten selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa